Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya, kembali membuka layanan gratis penitipan kendaraan roda 4 maupun roda 2 bagi warga yang hendak mudik untuk merayakan lebaran ke kampung halaman. Layanan penitipan parkir kendaraan gratis bagi pemudik ini sudah dibuka untuk umum. Bagi warga yang ingin menitipkan kendaraannya syaratnya mudah hanya menunjukkan identitas KTP dan surat kendaraan STNK atau dengan surat BPKB asli. Salah satunya Firza warga yang akan mudik lebaran ke Banjarmasin mengaku tidak lagi khawatir meninggalkan mobilnya saat mudik, karena merasa aman kendaraannya diparkir di halaman Polsek Tenggilis. Kompol Mas Dawati Saragi, Kapolsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya mengatakan parkir gratis kendaraan ini untuk memberikan rasa aman. dan nyaman bagi pemudik yang masih bingung meninggalkan kendaraannya saat ditinggal mudik. Layanan penitipan kendaraan gratis ini dilakukan Polsek Tenggilis Mejoyo sebagai upaya untuk mengurangi angka kriminalitas pencurian sepeda motor yang sering terjadi saat ditinggal mudik pemiliknya, parkir gratis ini dibuka hingga cuti lebaran usai. Kompol Mas Dawati Saragi, Kapolsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 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 Surabaya. Dari Tenggilis Mejoyo, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penitipan kendaraan baik R2 maupun R4 bagi yang akan mudik ke tempat mudiknya mati-mati. Ini gratis atau gimana? Gratis. Untuk saat ini sudah ada beberapa yang mengitipkan, itu ada yang keluar dari luar pulau dan juga ada di daerah Jawa Timur. Ada yang informasinya dari para pemudik, mereka menggunakan pesawat karena ada yang di luar pulau ya kemudian ada juga yang di luar pulau. Terima kasih telah menonton!